Oke, saya lanjut ya. Lalu, nah jadi mana nih tadi? Kalau yang lumannya itu intang, kalian bisa lihat dengan jelas, itu adalah arteri, sedangkan kalau yang dia lumannya kolaps, seperti balon yang kempes, ketemu dinding-kedindingnya, itu adalah pena. Nah, untuk pembelajaran interpasi-faskularisasi ini, jatuhnya seperti kuliah, kita melihat ulang slide kita, lalu melihat secara skematik dari komplit anatomi, nanti di akhir akan saya perlihatkan video diseksi. Jadi memang ada yang sudah membuat video diseksi, bukan kami, tapi video dari luar ya, video diseksi, di situ diperlihatkan beberapa nervus arteri pena yang besar, nggak mungkin kalau kita mau lihat semua cabang yang kecil-kecil itu kelihatan di preparat. Jadi, yang pasti, yang besar harus bisa kelihatan. Misalnya nanti kalau plexus brachialis itu ya paling tidak sampai ke yang nervus medianus, aksilaris, radialis, pulnaris, itu bisa kelihatan. Atau nervus isciadikus, nervus yang paling besar di tubuh kita, saya ulang berkali-kali karena itu biasanya jadi seolah ujian, salah saya atau enggak. Oke, lalu, sebentar ya. Dek, dipastikan saya salahnya sekarang agak mudah teralihkan gitu ya, fokus saya mulai berkurang. Jadi, coba dipastikan semua mute dulu ya. Oke, tolong ya. Nanti untuk, ya sama dengan materi praktikum yang lain, apabila kalian lulus materi ini ya, dengan berhasil menjawab post-testnya, maka kalian tidak usah ikut ujian untuk materi yang ini. Jadi, dimaksimalkan ya. Lalu, apa lagi ya? Oke, sudah, itu. Dek, saya sudah buat perekaman, kita hanya butuh waktu satu jam untuk membahas dan memperlihatkan video inervasi dan vaskularisasi ekstremitas superior-inferior. Jadi, kita selesai di 14.40, ya, belum 14.40. Lalu, saat 20 menit kita pakai waktunya untuk post-test, ya. Jadi, kalian standby sampai jam 15, ya. Pastikan sinyalnya bagus, baterainya cukup, HP dan segalanya itu bagus untuk menjawab post-test nanti. Oke? Sekarang saya putarkan dulu videonya. Oke? Sebentar. Sebentar. Oke. Silahkan diperhatikan dulu videonya, ya. Oh, mana nih? Lain ya? Lain. Melihat di seksi dari preparat, maka kita akan mengulangi dulu pebelajaran tentang... Apakah suaranya terdengar tadi? Iya, dok. Oke. Silahkan dilanjutkan, ya. ...parteri, vena, dan nervus yang mensuplai ekstremitas superior secara skematik. Oke. Kita tutup dulu, ya. Oke. Kita mulai dari... Kita mulai dari... Saya balik. Kita mulai dari aorta. Setelah aorta... Ya. Ini aorta, menjadi aorta ascendant. Kemudian, akan ada... Arcus aorta. Nah. Di sini, kita bisa lihat bahwa... Arcus aorta ini... Arcus aorta punya tiga cabang. Yaitu... Satu... Truncus brachioscephalicus. Kemudian, arteri karotis komunis sinistra. Lalu... Arteri subclavia sinistra. Sebagai mana kita pelajari kemarin pada waktu kuliah, Nanti, truncus brachioscephalicus ini akan... Bercabang dua. Satu, arteri karotis komunis dextra. Dan satu lagi adalah... Arteri subclavia dextra. Untuk seterusnya, penamaan yang sebelah sinistra maupun yang dextra akan sama. Oke. Lalu... Arteri utama yang mensuplai ekstremitas superior itu adalah arteri subclavia. Jadi, kalau ditanya arteri subclavia kanal yang dextra, Itu berasal dari mana? Dia berasal dari truncus brachioscephalicus. Tapi, kalau arteri subclavia sinistra berasal dari mana? Dia berasal langsung dari arcus aorta. Kita lihat perjalanan dari arteri subclavia. Nah, hubungan dengan otot-ototnya. Sternogioidnya kita tutup dulu. Oke. Ini tadi adalah truncus brachioscephalicus. Ini adalah arteri subclavia. Oke, kita lihat ya. Sebentar. Sebentar. Oke. Arteri subclavia ini dapat kita bagi menjadi tiga bagian. Saya zoom. Tiga bagian berdasarkan apa? Berdasarkan musculus kalenus anterior. Ini ada musculus kalenus anterior. Jadi, kita bagi menjadi bagian pertama adalah yang terletak di sebelah medial dari musculus kalenus anterior, yaitu yang sebelah medial sini. Lalu, yang bagian kedua adalah yang berada di balik atau di posterior dari musculus kalenus anterior. Dan yang bagian ketiga adalah bagian yang di sebelah lateral dari musculus kalenus anterior sampai mencapai tepi lateral dari costa 1. Karena setelah melewati tepi lateral costa 1, dia akan berganti nama menjadi arteri aksilaris. Berganti nama menjadi arteri aksilaris. Jadi, berganti namanya setelah melewati tepi lateral dari costa 1. Nah, arteri aksilaris akan berjalan menuju ke batas bawah dari musculus teres mayor. Ini musculus teres mayor. Oke, berjalan sampai batas bawah ini. Sampai batas bawah dari musculus teres mayor, ini namanya masih arteri aksilaris. Arteri aksilaris ini juga dibagi menjadi tiga bagian. Dibaginya berdasarkan hubungannya terhadap musculus pectoralis minor. Bagian pertama adalah bagian yang berada di arah medial dari musculus pectoralis minor. Lalu bagian yang kedua adalah bagian yang berada di balik musculus pectoralis minor. Dan bagian yang ketiga adalah yang berada di sebelah lateral dari musculus pectoralis minor. Dibaginya adalah bagian yang berada di kolom cirurgicum os humerus. Yaitu ada arteri circumplexa humeri anterior dan arteri circumplexa humeri posterior. Jadi dia mengelilingi kolom cirurgicum dari os humerus. Lalu ada satu lagi cabangnya yang besar yaitu arteri subscapularis. Pada batas bawah musculus teres mayor, arteri aksilaris tadi akan berganti nama menjadi arteri brachialis. Arteri brachialis ini akan berjalan terus di sepanjang sisi medial dari lengan. Sampai mencapai fosacubiti. Selama berjalan di medial, di bagian separuh atas, arteri brachialis ini akan berada di sebelah medial dari nervus medianus. Lalu di pertengahan dia akan menyilang. Nah, kemudian posisinya di separuh bawah dari, separuh bawah itu dia berada di sebelah lateral dari nervus medianus. Ini, yang ini adalah arteri brachialis, yang ini adalah nervus medianus. Jadi di awalnya, pada awalnya dia berada di sisi medial dari nervus medianus. Kemudian, di bagian separuh bawah, dia berada di sisi lateral dari nervus medianus. Kemudian, di bagian bawah lagi, arteri brachialis ini akan bercabang di bagian fosacubiti, kira-kira di kolom radii, dia akan bercabang dua, menjadi arteri radialis dan menjadi arteri ulnaris. Sebelum itu, di bagian atas, ada cabang penting dari arteri brachialis ini, yaitu arteri profunda brachii. Arteri profunda brachii ini, biasanya ada di paling atas. Ini, arteri profunda brachii. Arteri profunda brachii akan berjalan menuju aspek posterior dari lengan. Arteri radialis akan berjalan di sisi lateral, ya, berjalan di sisi lateral dari antebrachii, kemudian di pergelangan tangan. Dia akan masuk ke dorsum dari manus, ke belakang. Dan, dia akan memberi cabang dulu ke arah superficial, yang kita sebut sebagai ramus palmaris superficialis arteri radialis. Ya, cabang bagian superficial dari arteri radialis. Ramus palmaris superficialis arteri radialis. Dan, dia akan berjalan terus, si arteri radialisnya, sampai berakhir, ya, ini, dia berjalan terus, ini ke belakang, kan, sampai dia berakhir menjadi arkus palmaris profundus. Arkus palmaris profundus. Nah, begini ya, arkus palmaris profundus. Sedangkan, nervus ulnaris akan berjalan ke sebelah medial. Nah, ini adalah nervus ulnaris. Eh, astagfirullahaladzim. Ini adalah arteri ulnaris. Arteri ulnaris ini akan berjalan bersama dengan nervus ulnaris. Ya, dia akan berjalan di sebelah medial. Di sebelah medial. Di sebelah medial. Ini, terus. Kemudian, dia akan berakhir sebagai arkus palmaris superficialis. Dan, memberikan cabang ke bagian profunda sebagai ramus palmaris profundus arteri ulnaris. Jadi, di regiomanus, ada dua arkus. Ada dua arkus arteri. Arkus palmaris, gitu ya. Ada yang superficial, dan ada yang profunda. Ini adalah yang profunda. Ini adalah yang superficial. Arkus palmaris superficialis berasal dari nervus ulnaris. Dan, beranastomosis dengan ramus palmaris superficialis dari arteri radialis. Sedangkan, arkus palmaris profundus itu merupakan lanjutan dari arteri radialis. Dan, beranastomosis dengan ramus palmaris profundus arteri ulnaris. Jadi, kedua arteri tersebut, akhirnya beranastomosis di arkus palmaris. Dua tipenya. Ada yang venosupervisialis, ada yang venaprofunda. Venaprofunda adalah vena yang menemani arteri-arteri besar. Jadi, satu arteri besar biasanya diiringi oleh dua vena. Sedangkan, vena-vena superficialis itu penting untuk kita pelajari juga. Karena, dia berfungsi misalnya untuk tindakan fungsi vena, katheterisasi jantung, gitu ya. Nah, kalau vena ini kita belajarnya, di bagian bawah, di bagian asibrahii, ada dua vena superficialis. Yaitu, vena basilica yang ada di arah medial dan vena cefalica yang ada di arah lateral. Kedua vena ini akan menerima darah dari arkus venosus yang ada di manus. Lalu, di bagian laposan kubiti, ada vena mediana kubiti. Vena mediana kubiti ini membuat tak adanya hubungan antara vena cefalica dengan vena basilica. Nanti, si vena basilica, terus... Oke, vena basilica, dia akan menerainasakan darah ke vena aksilaris. Jadi, vena basilica nanti sampai ke vena aksilaris. Lalu, vena cefalica, itu dia akan mengosongkan darahnya ke vena aksilaris, tapi yang lokasinya lebih tinggi. Nanti, vena aksilaris ini akan mengosongkan darah ke vena subclavia. Jadi, perjalanannya itu... Aduh, vena subclavia. Perjalanannya itu berkebalikan dari arteri. Plexus brachialis. Plexus brachialis itu merupakan kumpulan sarap-sarap nanti yang akan menuju ke ekstremitas superior. Plexus brachialis ini berada di trigonum posterior leher dan terdiri atas beberapa bagian, yaitu radix, truncus, fasiculus, edivisi, fasiculus, dan cabang-cabang terminal. Plexus brachialis terdiri atas radix, truncus, divisi, fasiculus, dan cabang-cabang terminal. Nah, ini akan kita pelajari secara skematis dulu ya. Radix itu terdiri dari radix yang berasal dari cervical 5, cervical 6, cervical 7, cervical 8, dan thoracal 1. Nah, dari masing-masing cabang, dari masing-masing akar tadi, dari masing-masing radixnya, itu akan bersatu menjadi bentuk truncus. Truncusnya ada yang superior, media, dan inferior, atas, tengah, dan bawah. Truncus yang superior dibentuk dari radix C5 dan C6. C7 akan membentuk sendiri truncus media, dan radix dari C8 dan T1 akan membentuk truncus inferior. Kemudian, ketiga truncus ini masing-masing akan bercabang dua, namanya divisi. Dia akan punya cabang anterior dan posterior. Jadi, truncus superior punya divisi anterior-posterior, yang truncus media punya divisi anterior dan posterior, yang truncus inferior punya divisi anterior dan posterior. Jadi, dia arahnya ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Lalu, selanjutnya, divisi-divisi tadi akan membentuk fasikulus. Seluruh divisi posterior akan bergabung menjadi satu fasikulus. Seluruh divisi posterior akan bergabung menjadi satu fasikulus, yaitu fasikulus posterior. Sedangkan, divisi anterior dari truncus superior dan media itu akan membentuk fasikulus lateralis, sedangkan yang divisi anterior truncus inferior, kadang tersisa cuma truncus inferior, itu akan membentuk fasikulus medialis. Lalu, dari masing-masing fasikulus itu akan ada cabang-cabang sendiri, cabang-cabang terminalnya. Ini adalah radix-radixnya, jadi bagian yang anterior, radix-radix. Tadi, radix C5 dan radix C6 akan bersatu, membentuk truncus superior. Radix C7 akan membentuk truncus media. Radix C8 dan radix torakal 1 akan membentuk truncus inferior. Ini truncus. Ada tiga truncus. Selanjutnya, truncus tadi akan terbagi menjadi dua divisi, yaitu anterior dan posterior. Kita lihat, nah, ini truncus superior terbagi dua menjadi divisi anterior. Divisi posterior. Oke, lalu, ops. Oke, lalu truncus media akan terbagi menjadi divisi anterior dan divisi posterior. Oke, lalu, truncus media akan terbagi menjadi divisi anterior dan divisi posterior. Oke, lalu, truncus inferior juga akan terbagi menjadi divisi anterior dan divisi posterior. Selanjutnya, divisi tadi, itu akan membentuk fasikulus, kan? Nah, fasikulus itu dinamai tergantung hubungannya dengan arteri aksilaris. Arteri aksilarisnya kita sebutikan dulu. Ini adalah divisi anterior semua. Divisi anterior. Kita lihat yang gampang adalah yang posterior dulu, ya. Kita balik. Ini posterior. Posterior, posterior, posterior. Posterior. Eh, sorry. Ini posterior. Nah. Oke, ntar dulu. Posterior. Posterior, 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 akan bergabung membentuk satu fasikulus posterior. Disebut fasikulus posterior, nih ya, itu fasikulus, itu fasikulus posterior, itu karena dia berada di arah posterior dari arteri aksilaris. Lalu, yang di visi anterior tadi kan ada tiga. Satu, dari turunkus superior, dari turunkus media, dan dari turunkus inferior. Dari turunkus superior dan media, itu bersatu membentuk fasikulus lateralis. Disebut fasikulus lateralis karena dia berada di sebelah lateral dari arteri aksilaris. Sedangkan, satu sisa lagi di visi anterior, itu adalah divisi anterior dari turunkus inferior. Dia akan membentuk fasikulus medialis, yang merupakan, yang berada di sisi medial dari arteri aksilaris. Nah, kemudian nanti, masing-masing dari fasikulus itu akan punya cabang-cabang terminal. Ada yang akan menjadi nervus medianus, nervus ulnaris, nervus radialis, nervus musculocutaneus, nervus aksilaris, nervus radialis. Ini adalah video diseksi, jadi ini potongan hadaver ya. Di sini kulitnya masih intak. Jadi, yang mau diperlihatkan di sini adalah, kita akan melihat vena-vena superficial. Di ekstremitas superior, yaitu vena cepalica, vena basilica, dan vena mediana cubiti. Oke, ini kondisinya kulit sudah diseksi, dan kita bisa melihat, ini ya, yang ada di arah tepi lateral. Ini adalah vena cepalica. Kemudian, yang sedang dia pegang, itu adalah vena mediana cubiti. Yang akan menghubungkan vena cepalica dengan vena basilica. Ini vena basilica yang ada di arah medial. Oke, kita akan mempelajari tentang posa aksilaris. Jadi, posa aksilaris tadi, di bagian anterior dibatasi oleh musculus perperalis mayor. Lalu, di sebelah lateral dibatasi oleh oscumerus. Di sebelah medial, dia dibatasi oleh musculus seratus anterior dan koste. Lalu, di bagian posterior dibatasi oleh musculus latissimus dorsi dan musculus teres mayor. Posa aksilaris ini penting karena di dalamnya ada, salah satunya, ada plexus brachialis yang tadi sudah kita pelajari akan mempersyarahi ekstremita superior. Jadi, plexus brachialis itu, ya, seperti inilah ya, kalau dilihat di preparat, adalah struktur yang rumit. Nah, untuk itu, cara untuk mempelajarinya adalah kalian cari dulu struktur M ini, ya, M ini. Ini adalah nervus-nervus yang terminal. Di sini, di sebelah lateral, ada muskulo nervus, muskulo kurtaneus. Di arah tengah ada nervus medianus. Dan di arah medial ada nervus ulnaris. Jadi, dapatkan M ini dulu. Ingat tadi, kita bilang bahwa dia akan berhubungan, ya, posisinya itu dengan nervus aksilaris. Ada nervus muskulo kurtaneus. Ada nervus medianus. Ada nervus ulnaris. Nervus ulnaris ini ada, asalnya, adalah dari fasciculus medialis. Mesti ingat tadi ya, radix truncus divisi fasciculus. Fasciculus medialis yang berada di medial dari arteri aksilaris. Si cabang terminalnya salah satunya adalah nervus ulnaris. Oke, kita ikuti ke atasnya, maka kita akan ketemu fasciculus medialis. Ini adalah cabang-cabang lain dari fasciculus medialis. Yang dari nervus muskulo kurtaneus. Itu, itu kita tahu dia berasal dari fasciculus lateralis. Jadi, kalau diikuti, itu memang posisinya di sebelah lateral. Jadi, ini fasciculus lateralis, ini fasciculus medialis. Sekarang, kalau fasciculus medialis dan fasciculus lateralis tadi disingkapkan, lalu arteri aksilaris juga disingkapkan, itu kita ketemu dua nervus yang besar, yaitu nervus radialis dan nervus aksilaris. Nervus aksilaris akan ke arah aksilaris akan ke arah aksilaris, nervus radialis akan ke arah lengan. Nervus radialis dan nervus aksilaris ini merupakan cabang dari fasciculus posterior. Apa yang membentuk fasciculus, yaitu divisi-divisi dari masing-masing trunkus? Nah, nanti dia akan menunjukkan trunkus superior media dan inferior, lalu memperlihatkan divisi-divisinya. Nah, ini sedang menunjukkan trunkus inferior, trunkus media, dan trunkus superior. Masing-masing trunkus itu akan punya divisi, divisi anterior dan divisi posterior. Bentar, dia menunjukkan trunkus inferior punya divisi anterior, ini divisi anterior, dan yang ini adalah divisi posterior. Dilihat bahwa divisi posteriornya akan menjadi satu fasciculus posterior, divisi anteriornya itu menjadi fasciculus medialis. Nah, ini adalah trunkus media, trunkus media juga terbagi menjadi divisi anterior dan divisi posterior. Yang tadi, divisi posteriornya bergabung menjadi satu fasciculus, yang divisi anteriornya bisa menjadi fasciculus medialis atau lateralis. Sedangkan yang ini adalah trunkus superior, terbagi menjadi divisi anterior juga dan divisi posterior. Berikutnya, di sisi sebelahnya, yang akan dipelajari adalah tentang arteri. Nah, tadi, plexus brachialisnya disingkapkan, maka akan kita lihat arteri aksilaris. Arteri aksilaris ini merupakan kelanjutan dari arteri suplavia, kira-kira di coste 1. Nah, ini dia menunjukkan kira-kira batas di coste 1-nya. Batas dari sini, itu kita sebutnya arteri aksilaris, sampai ke batas dari musculus teres mayor, yang selanjutnya dia akan disebut arteri brachialis. Jadi, struktur ini kita sebutnya arteri aksilaris, yang dia dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan hubungannya dengan musculus pectoralis minor. Medial dari musculus pectoralis minor, di belakang dari musculus pectoralis minor, dan lateral dari musculus pectoralis minor. Selanjutnya, ada cabang yang penting yang perlu kita ketahui, yaitu cabang dari bagian ketiga dari muscula arteri aksilaris. Yaitu ini ya, ada arteri subscapularis, dia cabang besar. Perhatikan ya, ini yang saya bilang, bahkan kalaupun di foto atau di video, kita bisa melihat dan membedakan mana arteri, vena, ataupun nervus. Bandingkan struktur yang ini, ini kan bulatnya terlihat, masih terbentuk nih, ada bentukan seperti ada rongga. Oke, jadi ini pasti pembuluh darah. Lalu, rongganya ternyata masih intak, masih kelihatan nih. Mau dipencet, mau ditekan, juga dia akan kembali seperti ini, maka ini adalah arteri. Nanti yang lebih jelas lagi itu di saat arteri kemoralis. Nah, sedangkan yang di bawahnya nih, lihat ada struktur juga. Ini kan kelihatannya pipih, pipih, tidak ada rongga. Nah, ini nervus nih, kemungkinan besar gitu ya. Jadi, nanti kalau pada saat ujian pun dikasih gambarnya, gambar yang seperti ini tuh, lihat dia apakah pipih, apakah seliteria seperti berongga. Ya, saya lanjut. Nah, selanjutnya, arteri aksilaris tadi akan menjadi arteri brachialis. Dan arteri brachialis ini punya satu cabang yang besar, yaitu arteri profunda brachii. Nah, sedang diperlihatkannya ya. Nih, arteri profunda brachii. Brachialis harusnya bercabang menjadi arteri radialis dan arteri ulnaris itu setinggi kolom radii di posakobiti. Tapi ada beberapa variasi, contohnya di kadaper ini, dia bercabangnya jauh lebih tinggi. Jadi, dia bercabangnya masih di arah, di area brachii. Oke. Nah ya, ini adalah arteri brachialis. Nah, namun di sini dia sudah bercabang menjadi arteri radialis dan arteri ulnaris. Bercabang dua. Struktur yang sedang dipegang itu, dia lagi memperlihatkan arteri sirkumfleksa brachii. Oke. Oke. Lalu, untuk arteri brachialis, dia ada arteri profunda brachii. Oke. Ini manus ya. Jadi, ini yang kita lihat ada di bagian superficial ya. dia adalah arteri ulnaris. Ini adalah arteri ulnaris. Sedangkan ini, itu adalah arteri radialis. Jadi, arteri radialis di sebelah lateral dan nanti dia akan masuk ke arah dorsum. Jadi, posisinya itu lebih ke dalam. Oke. Ini ya, ada arteri radialis yang kalau kita lihat, dia akan masuk ke arah dorsum manus melalui dasar dari ini yang saya bilang, tabatier anatomicum atau anatomical snuffbox. yang merupakan struktur seperti segitiga gitu, yang dibentuk oleh tendon dari muskulus abductor policis longus, lalu extensor policis brevis dan extensor policis longus. Arteri, tena, dan nerfus yang ada di extremitas inferior. Untuk arteri, seperti itu ya, kemarin ya. berasal dari aorta abdominalis yang nanti bercagang menjadi arteri iliaka komunis. Lalu, arteri iliaka komunis akan terbagi menjadi dua, arteri iliaka eksternal dan arteri iliaka internal. Nah, arteri iliaka eksternal akan berjalan ke arah depan, ya, sampai nanti di pertengahan dari ligamentum inguinalis. Setelah lewat dari ligamentum inguinalis, dia akan berubah nama menjadi arteri femoralis. Nah, arteri femoralis ini akan berjalan di arah medial paha, di dalam namanya kanalis adductorius. Kanalis adductorius itu berada di bagian posterior dari muskulus sartorius. Kan ada muskulus sartorius. Nah, jadi si arteri femoralisnya akan berjalan dibalik dari muskulus sartorius. Oke, lanjut arteri tadi. Arteri femoralis ini akan punya satu cabang besar yang namanya adalah arteri profunda femoris. Arteri profunda femoris ini nanti akan ada cabang juga yang mengelilingi kolom femoris, kolom femor, yaitu arteri sirkumflexa femoralis. Ada dua, ada yang lateralis dan ada yang medialis. Oke, selanjutnya arteri femoralis tadi akan berjalan sampai memasuki poplitea di bagian belakang ya, di bagian posterior. Nanti dia akan disebut sebagai arteri poplitea. Jadi, arteri poplitea ini adalah arteri yang utama yang mensuplai area kruris dan pedis. Jadi, apabila arteri poplitea ini mengalami kerusakan dan tidak bisa diperbaiki, maka suplai yang ke bawah itu pasti akan hilang. lalu nanti arteri poplitea ini akan bercabang Arteri poplitea ini akan bercabang menjadi arteri tibialis posterior arteri tibialis anterior Oke, kita lihat perjalanan arteri tibialis anterior itu dia akan sampai menjadi cabangnya adalah arteri dorsalis pedis. Oke, arteri dorsalis pedis ini bisa dipalpasi di bagian punggung kaki kita ya. Sedangkan arteri tibialis posterior tadi dia akan berjalan ke bawah juga dan berakhir sebagai eh, sorry, dia akan memberikan cabang ke arteri fibularis. Oke, ke bawah dia akan berakhir nanti menjadi arteri plantaris medialis dan arteri plantaris lateralis. Inferior ya, hampir sama ya. Ada yang superficialis dan ada yang profunda. Yang profunda berarti adalah dua vena komitantes yang menemani arteri besar. Nah, untuk yang vena superficialis ada dua, yaitu vena savena makna dan ada vena savena parva di arah lateral. Vena savena parva di arah lateral. Oke, vena savena makna ini di arah medial. Dia makna besar ya. Dia panjang sampai ke paha. Oke, dia sampai ke paha. Vena savena makna ini akan menerima drena sedara dari arcus venusus dorsalis dan vena-vena dorsalis di pedis dan akan menuangkannya ke vena femoralis. Sedangkan, kalau vena savena parva ini hanya sampai ke poplitea. Jadi, dia akan menuangkan darahnya ke vena poplitea. Oke, ke vena poplitea. Eksremitas inferior itu mendapatkan persyarapan dari yang namanya plexus lumbosakralis yang merupakan kesatuan yaitu plexus dari plexus lumbar dan plexus sakralis. Nah, plexus lumbaris ini merupakan salah satu plexus syarat utama untuk eksremitas inferior. Dia terbentuk di dalam muskulus soas. Ya, di dalam muskulus soas. Dia berasal dari nerpi di lumbar 1 sampai lumbar 4. Cabang penting dari plexus lumbaris ini nanti ada nervus femoralis, nervus octoratorius, nervus cutaneous femoralis lateralis, dan nervus genitofemoralis. Nah, selanjutnya untuk plexus sakralis. Plexus sakralis itu muncul dari merupakan satu lagi nervus sakralis yang muncul dari poloramina sakralis anterior dari L4 sampai S4. Cabang-cabang utamanya terutama yang penting untuk diketahui adalah nervus isiadicus, yaitu nervus yang terbesar yang ada di tubuh kita. Oke. Ini plexus lumbaris, ada nervus femoralis, nervus octorator, nervus cutaneous femoralis lateralis, dan nervus genitofemoralis, nanti kita lihat di koblet anatomi. Kalau yang plexus sakralis itu ada nervus isiadicus dan nervus gluteus superior. Yang isiadicus nanti akan tercabang menjadi nervus tigialis dan nervus fibularis komunis. Oke, ini ada cabang yang lain dari plexus sakralis. Nervus femoralis ini ya, jadi nervus femoralis itu berasal dari plexus lumbaris, dari yang L2, L3, dan L4. Dia akan berjalan turun dan ke arah lateral. Nah, struktur vena femoralis, arteri femoralis, dan nervus femoralis. Jadi, ini di trigonum femoralis, ini kan ada trigonum femoralis, ini ligamentum. Ada ligamentum inguinalis di sini, lalu ada trigonum femoralis. Di trigonum femoralis, kita harus tahu struktur hubungan antara arteri, vena, dan nervus femoralis ini. Jadi, dia dari medial ke lateral VAN, vena, arteri, dan nervus. Oke, struktur ini harus diingat terus ya, Dek, bahwa di trigonum femoralis, strukturnya mulai dari medial ke lateral, itu ada vena, arteri, dan nervus. Nervus femoralis ini nanti akan mempersyarafi otot-otot yang ada di regio femoris anterior. Lalu, ada nervus obturatorius. Nervus obturatorius ini berasal dari L2 sampai L4. Nanti, dia akan mempersyarafi adduktor. Ya, adduktor. Nervus yang besar sekali. Ini adalah nervus isiadicus. Jadi, kalau pertanyaannya, nervus apa yang terbesar di tubuh kita? Itu jawabannya adalah nervus isiadicus. Nervus isiadicus ini berasal dari plexus sakralis ya, dari L4 sampai S3. Dia menjadi nervus isiadicus nanti setelah melawati musculus piriformis, dia akan berjalan turun dan mencapai fossa poplitea. Ya, oke. Nah, lalu setelah itu dia akan bercabang. Dua. Jadi, sebenarnya nervus isiadicus itu adalah dua saraf yang menyatu dari atas ini. Kalau kita lihat dia, sebenarnya nervus isiadicus ini dua saraf yang diselubungi, terselubung. Dia disebut nervus isiadicus. Begitu mencapai fossa poplitea, nanti dia terpisah. Jadi, ada nervus fibularis komunis dan ada nervus tibialis. Nervus tibialis ini akan mempersyarapi bagian posterior dari kaki, sedangkan nervus fibularis komunisnya akan mempersyarapi bagian anterolateral dari kruris. ini video diseksinya. Jadi, ini masih ada kulitnya ya. Kita akan melihat vena safena magna yang berada di anterior dari maleolus medialis dan dia akan berjalan ke atas di sisi medial sampai kemudian dia akan menuangkan darah ke vena femoralis. sedangkan kalau yang vena safena parpa itu baru bisa kita lihat di arah posterior. Tapi, kira-kira dia nanti adanya di sini. Di arah sini dia akan menuangkan darah sampai ke vena poplitea. kulitnya sudah disingkirkan maka kita bisa melihat si vena safena magna dia tunjukkan vena safena magna di sisi medial dari paha berjalan ke belakang lutut lalu ke sebelah medial dan kemudian berada di anterior dari maleolus medialis. Jadi, patokan maleolus medialis ini harus diingat karena kadang kita harus mengaksesnya. Untuk flebotomi juga bisa. Oke, selanjutnya yang sedang dia pegang itu adalah vena safena parva yang kemudian masuk ke vena poplitea. Diseksi ini adalah aspek posterior ya. Ini adalah gluteus maximus. Jadi, gluteus maximus disingkapkan nanti. Oke, saat gluteus maximus disingkapkan, kita bisa melihat identifikasi otot ini adalah muskulus piriformis. Muskulus piriformis ini penting karena nanti ada beberapa struktur yang keluar baik dari bawah maupun dari bagian atasnya. Contohnya ini adalah struktur nervus. Nervus ini besar berada di bawah keluar dari bawah muskulus piriformis jadi kita bisa mengidentifikasi ini sebagai nervus isiadicus lalu nanti kita bisa melihat beberapa struktur-struktur nervus dan arteri kecil misalnya yang keluar dari bawah sini juga nanti ya belum di pegangnya itu adalah arteri ataupun nervus gluteus inferior yang ini arteri nervus gluteus superior jadi ini superior dan inferior oke nah yang sedang dipegangnya itu adalah arteri gluteus inferior dan nervus nya di bagian bawah dari muskulus piriformis lalu di bagian superior nya itu nanti akan didapatkan juga arteri nervus gluteus superior kalau yang inferior itu akan mempersyarafi muskulus gluteus maximus yang inferior dan yang superior akan mempersyarafi gluteus medius dan minimus oke selanjutnya oke selanjutnya struktur yang dia pegang tadi ini adalah nervus isiadicus yang paling besar nervus isiadicus ini nanti akan berjalan ke bawah dan bercabang dua menjadi nervus tibialis dan nervus fibularis komunis ingat ini adalah aspektus posterior ya ini nervus tibialis yang ini nervus fibularis komunis oke untuk nervus yang bisa diidentifikasi yang itu selanjutnya 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 ini masih aspek posterior oke ini fosa poplitea kalau kita lihat ini adalah struktur arteri arterinya adalah arteri poplitea yang sedang dipegang itu adalah arteri poplitea nah sekarang ini sudah aspektus anterior aspektus anterior kita 10 oke ini ya aspektus anterior kita melihat disini ada arteri kenapa saya bisa bilang ini arteri lihat ini seperti ada lumen seperti ada bolongannya dan ternyata disini potongannya pun ada bolongan dan kalau kita lihat dia bolongannya itu lubangnya itu intak jadi masih terlihat bolong tidak kempes jadi itu adalah arteri kalau kempes dia itu adalah vena sebentar jadi jadi yang sedang dia pegang ini ini adalah arteri iliaka eksternal batas yang disini ini ligamentum inguinal jadi yang disini masih arteri iliaka eksternal begitu masuk atau melewati ligamentum inguinal dia menjadi arteri femoralis jadi arteri femoralis yang akan punya cabang yaitu arteri profunda femoris cabangnya cabang besar nah yang dipegang ini adalah cabang dari arteri profunda femoris yaitu arteri circunfleksa medialis lateralis circunfleksa femoris medialis lateralis oke arteri femoralis tadi akan berjalan di sepanjang kanalis adductorius kemudian masuk ke hiatus adductorius dan kemudian berganti nama menjadi arteri poplitea seperti yang kita lihat di beberapa oke yang bisa dilihat di preparat hanya segitu jadi hanya yang besar-besar terutama yang lumbalis yang ekstremitas interior itu sangat sedikit yang bisa dilihat di preparat tapi tetap kalian harus belajarnya dari skema oke 1431 saya 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 sekali lagi dari OSPE karena OSPE-nya kita tidak mungkin menggunakan kadhaferi jadi ya pasti saya ambilnya dari video ya eh sorry dari foto atau dari skema jadi nanti yang dipelajari jangan hanya pelajari yang terlihat di video tapi skemanya sekarang siapkan video selamat selamat Oke, saya tertulis tadi. Sekarang apakah terdengar suara saya? Terdengar dokter. Tes, halo? Dengar dokter. Sekarang siapkan...